Membalas Kejahatan Dengan Kebaikan Saudaraku yang kekasih Membalas Kejahatan Dengan Kebaikan Adalah Tindakan Alkitabiah Yang Mulia Dan Terhormat Kita Terpanggil Untuk Membalas Kejahatan Dengan Kebaikan Firman Tuhan Memanggil Kita Untuk Mengasihi Musuh Dan Membalas Kejahatan Mereka Dengan Kebaikan Memang Tidak Logis Karena Mengasihi Sahabat Saja Kita Sering Gagal Apalagi Mengasihi Musuh Membalas Kebaikan Saja Belum Tentu Kita Selalu Ingat Apalagi Bila Membalas Kejahatan Dengan Kebaikan Bukan Setiap Orang Umumnya Memiliki Musuh Hidup Permusuhan Itu Bahkan Sudah Dimulai Sejak Zaman Kain Permusuhan Sesama Manusia Ternyata Acap Dimulai Dari Keluarga Bahkan Dengan Membunuh Saudara Kandung Atau Sesama Anggota Keluarga Sendiri Yesus Pun Sering Dimusuhi Banyak Orang Namun Dia Tidak Pernah Menganggap Apalagi Memperlakukan Mereka Sebagai Musuh Kejahatan Mereka Selalu Dibalas Yesus Dengan Kebaikan Dan Kemurahan Hati Saudaraku Minggu Ini Tuhan Memanggil Kita Untuk Membalas Kejahatan Dengan Kebaikan Bagaimana Caranya Setidaknya Ada Empat Hal Pertama Setia Mendengarkan Dan Melakukan Firman Allah Ayat 27 Dalam Teks Ini Dimulai Dengan Ungkapan Tetapi Kepada Kamu Yang Mendengarkan Aku Perhatikan Kata Mendengarkan Aku Ini Mengisyaratkan Bahwa Kiat Utama Untuk Mampu Mengasihi Musuh Sekaligus Membalas Kejahatan Dengan Kebaikan Kalau Kita Perhatikan Misalnya Keluaran 21 Ayat 24 Dan 25 Disitu Disebut Mata Ganti Mata Ganti Mata Mata Ganti Mata Gigi Ganti Gigi Tangan Ganti Tangan Ganti Tangan Kaki Ganti Kaki Lecur Ganti Lecur Ganti Lecur Luka Ganti Luka Bengkak Ganti Bengkak Ternyata Kualitas Pendengaran Akan Firman Tuhan Dalam Teks Ini Kita Melihat Akan Mengubah Dan Memperbarui Mindset Kita Dalam Memandang Musuh Dengan Mendengarkan Firman Tuhan Tentunya Dengan Sungguh Sungguh Kita Akan Memiliki Cara Pandang Yang Baru Dalam Memandang Sesama Pendengaran Yang Kualitatif Akan Tuhan Itulah Kekuatan Bagi Kita Untuk Membalas Kejahatan Dengan Kebaikan Kiat Yang Kedua Kiat Yang Kedua Berdoalah Untuk Musuh Serta Membawa Mereka Kepada Kristus Ini Boleh Kita Simat Dalam Ayat 28 Dua Itu Sangat Berkuasa Untuk Mengubah Sikap Orang Lain Oleh Karena Kebaikan Yang Kita Perbuat Ini Satu Kisah Yang Sudah Biasa Mungkin Kita Dengar Seorang Nenek Tua Didatangi Oleh Sekelompok Orang Yang Berniak Jahat Kepadanya Dan Hendak Mengambil Segara Harta Miliknya Tentu Nenek Itu Tahu Sekalipun Dia Melawan Tidak Ada Kekuatannya Tetapi Dia Memiliki Kekuatan Yang Zauh Melebihi Dari Segala Ototnya Yakni Dengan Berdoa Dan Menyapa Serta Memberikan Mereka Minum Kebaikan Hati Nenek Itu Telah Mengubah Niat Orang Yang Mau Mencuri Itu Hati Nurani Mereka Ternyata Diketuk Oleh Kebaikan Hati Sang Nenek Yang Tadi Doa Telah Mengalahkannya Jahat Dari Orang-orang Jahat Itu Kiat Yang Ketiga Mengasihi Atau Menunjukkan Kasih Kepada Mereka Ini Boleh Kita Lihat Dalam Ayat 35 Agar Kita Menunjukkan Kasih Mengasihi Mereka Yang Malah Melakukan Kejahatan Terhadap Kita Inilah Kasih Yang Bersumber Dari Allah Yang Dalam Bahasa Yunani Sebut Agapate Atau Agapao Kasih Ini Akan Menopang Dan Menguatkan Kita Untuk Mengerem Diri Atau Mengendalikan Diri Dari Tindakan Membalaskan Kejahatan Dengan Kejahatan Tetapi Membalaskan Kejahatan Dengan Kebaikan Kita Mengasihi Bukan Karena Berharap Adanya Balasan Dari Mereka Namun Karena Kasih Sayang Tuhan Kepada Kita Kebaikan Itu Kita Lakukan Bukan Terutama Bukan Terutama Oleh Karena Mereka Melihat Manusia Tersebut Melainkan Oleh Karena Kemurahan Tuhan Yang Ada Pada Kita Saudaraku Yang Kekasih Inilah Sebetulnya Nilai Lebih Kita Sebagai Orang Percaya Ada Nilai Lebih Dibandingkan Dengan Orang Yang Gemar Melakukan Kejahatan Bila Tidak Mengasihi Mereka Dengan Kasih Agape Tadi Itu Berarti Sebetulnya Kita Sama Rendahnya Dengan Musuh Kita Sendiri Kita Tidak Membalaskan Kejahatan Dengan Kejahatan Sebab Pembalasan Itu Bukanlah Hak Kita Melainkan Hak Allah Ini Duraikan Lebih Lanjut Oleh Paulus Dalam Kitab Roma 12 Ayat 17 Sampai 21 Janganlah Membalaskan Kejahatan Dengan Kejahatan Tapi Hak Tuhan Sebetulnya Untuk Membalaskan Tapi Kewajipanlah Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Kewajipan Untuk Mengasihi Bahkan Terhadap Orang Yang Melakukan Kejahatan Sekalipun Oleh Karena Itu Teruslah Tunjukkan Hal-Hal Yang Benar Dan Kebaikan Kepada Musuh Sehingga Dengan Cara Demikian Dia Sadar Bahwa Apa Yang Dia Lakukan Itu Adalah Sebuah Kesalahan Kiat Yang Keempat Kiat Yang Keempat Hidup Dengan Bermurah Hati Ayat 36 Bermurah Hati Adalah Kunci Membuka Mata Para Pelaku Kejahatan Untuk Insaf Akan Kejahatannya Di Dalam Pengampunan Di Dalam Pengampunan Tuhan Kita Dapat Bermurah Hati Kepada Sesama Manusia Kemurahan Allah Ini Merupakan Rahim Atau Rahim Yang Membungkus Manusia Agar Dapat Hidup Dan Bertumbuh Di Dalam Kasih Sehingga Kejahatan Tidak Selalu Harus Dibalas Dengan Kejahatan Melainkan Membalasnya Dengan Kebaikan Seperti Yesus Ia Tidak Membalas Meskipun Dicacimaki Dihujat Diejek Diludahi Dan Dipermelukan Ia Mengampuni Dan Mengasihi Musuh-musuhnya Dengan Berkata Ya Bapak Ampunilah Mereka Sebab Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Perbuat Saudaraku Diberkatilah Setiap Orang Yang Membalas Kejahatan Dengan Kebaikan Dunia Ini Akan Lebih Damai Hati Kita Pun Nyaman Dan Tenteram Nama Tuhan Pun Akan Semakin Di Permuliakan Tuhan Memberkati Amin Amin Teren Teren Tereli Teren Teren Terima kasih.